Satu anggota polisi terjatuh dari atas jembatan saat membawa bantuan untuk korban keempat di Pelosok di Kabupaten Cianjur dengan menggunakan mototrail dan kejadian tersebut sempat viral di media sosial. Beginilah video detik-detik anggota polisi terjatuh ke dasar sungai yang kering dari ketinggian 2 meter lebih saat melintasi jembatan bambu di kampung Marilit, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang. Anggota polisi lainnya sempat menolong namun beban logistik yang banyak di kiri kanan motor seberat 100 kg membuat pengemudi tidak bisa menahan saat motor akan terjatuh. Anggota polisi yang terjatuh tersebut diketahui bernama Aib Tudodi, anggota dit narkoba Polda Jabar. Dirinya mengalami luka-luka ringan. Untuk memastikan keselamatannya, anggota polisi lainnya menolong korban dan mengangkat barang-barang logistik. Tak putus asa, para anggota polisi dari Polda Jabar ini melanjutkan perjalanan kembali karena melihat masih banyak pengungsi di kampung-kampung pelosok membutuhkan bantuan logistik. Tim terabas sebanyak 30 motor trail dari Polda Jabar ini melanjutkan ke tenda-tenda pengungsian. Dengan jalan yang terjal dan sulit dilalui, tim terabas akhirnya bisa bertemu dengan para pengungsi gempa yang sudah menunggu untuk diberikan bantuan logistik. Menurut Kapolres Cianjur, membenarkan kejadian tersebut terjadi terhadap anggota polisi dari Polda Jabar dan mengalami luka-luka. Pendistribusian bantuan logistik selain menggunakan kendaraan roda 4, juga difokuskan dengan motor-mototrail agar bisa sampai ke para pengungsi korban gempa yang berada di pelosok yang sulit dijangkau. Jadi memang tim Polri yang tergabung dalam tim trail, yang mendistribusikan logistik ke masyarakat, terutama yang memang aksesnya, medannya cukup sulit, tidak bisa dimintasi oleh roda 4, ataupun roda 2 biasa, maka kita mengerahkan dengan kendaraan-kendaraan trail, dengan melibatkan personil Polri yang tergabung dalam komunitas trail. Tim dari motor trail masing-masing membawa beban 100 kg yakni sembako, terpal, pakaian, dan pampers anak-anak serta susu. Pendistribusian hingga hari ke-16 ini masih terus dilakukan Polri, baik menggunakan roda 4 maupun motor trail ke semua tenda-tenda pengungsian di sejumlah kecamatan yang terdampak gempa.